Masih ada gak sih diantara kalian nih ya, yang masih memandang sebelah mata fungsi dari sebuah smartwatch? Padahal smartwatch itu ngebantu banget loh buat kehidupan kita. Satu sisi nih ya, gue tuh juga paham alasannya. Karena biasanya sebuah smartwatch dengan harga terjangkau, itu desainnya lebih ke arah jam digital biasa. Sebenarnya, solusinya kalau mau yang bagus sih ada, kayak Apple Watch gitu misalnya. Tapi harganya memang masih relatif mahal banget buat kebanyakan orang. Itu pun masih ada juga nih kekurangannya. Nah, guna menjadi solusi terbaik, Huawei mengeluarkan sebuah smartwatch terbarunya mereka. Yaitu Huawei Watch GT3. Personally, menurut gue ya, untuk Huawei Watch GT3 ini memang punya desain yang premium. Selayaknya jam analog mahal gitu loh, brother. Dan fiturnya juga lengkap, dan ketahanan baterainya ini tuh bisa sampai 2 minggu. Baiklah, di tahap awal kita akan unboxing terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya ini udah gue coba dari seminggu yang lalu, brother. Tapi gak apa-apa, kita bakal cek kira-kira paket pembeliannya tuh dapet apa aja sih. Oke, di layer awal kita akan disuguhkan dengan smartwatchnya. Yang seperti gue bilang, ini tuh desainnya mirip banget sama jam-jam analog yang harganya tuh mahal dan premium banget. Kita akan buka. Selain unit dari smartwatchnya, kita akan mendapatkan... Oke, ini wireless charging ya, tanpa adapter. Beok bakal buka dulu. Kurang lebih docknya seperti ini. Kemudian terakhir ini seperti biasa ada user manual book. Kurang lebih seperti itulah paket pembelian ketika kalian membeli Huawei Watch GT3 ini. Untuk kesan pertama gue, ngeliat jam ini tuh lumayan kaget ya. Karena looksnya tuh memang keliatan mewah dan mahal. Bahkan kalau kita bandingin sama jam analog, looksnya tuh cakep. Gak kalah gitu, brother. Untuk varian 46mm yang gue pegang ini emang keliatan lebih cowok banget sih desainnya. Terus nih, kalau misalkan gue liat-liat, strapnya tuh dari kulit asli, brother. Sampai ada tulisannya genuine leather. Kemudian strapnya ini juga gampang banget buat dilepas. So, buat lo semua yang gampang bosen nih, kalian tuh bisa customize strapnya menggunakan strap jam tangan yang lain. Layar dari jam ini berukuran 1,43 inci. AMOLED, brother. Beresolusi 466 x 466 pixel dengan tingkat kerapatan layar mencapai 326 ppi. Proses pairing ke HP pun terbilang gampil ataupun mudah banget. Kalian bisa pairing menggunakan ponsel Android ataupun iPhone. Caranya gampil banget nih. Kalian tinggal download aplikasi Huawei Health di ponsel kalian. Bisa melalui app galerinya Huawei kalau kalian udah pake HP Huawei. Atau kalian bisa langsung ke web resmi Huawei untuk download file APK-nya. Dengan cara scan barcode yang tertera di bagian layar Huawei Watch GT3 pada saat proses awal pairing. Nah, setelah download dan juga install, buka aplikasi tersebut. Dan kalian tinggal masuk ke tab Add dan pilih smartwatch-nya yaitu Huawei Watch GT3. Setelah berhasil terkoneksi di aplikasi Huawei Health ini, kita akan disajikan dengan beberapa data tentang sisa baterai, jumlah langkah, jumlah kalori yang terbakar, jarak yang sudah ditempuh, hingga pengaturan lain yang tidak bisa diakses melalui smartwatch. Sementara di bagian home-nya ada 4 tab nih, yaitu health yang berisi rangkuman data, exercise untuk olahraga, kemudian devices yang berisi daftar device yang terkoneksi, dan Mi untuk masuk ke pengaturan aplikasi. Sekarang kita balik lagi deh ke jamnya. Yang mana Huawei Watch GT3 ini menggunakan cheeseboard UI, yang merupakan UI terbaru mereka. Kalau misalkan kita swipe dari atas ke bawah, akan ada tab pengaturan, kemudian swipe ke samping, akan ada heart rate monitor, SPO2, hingga sleep monitor. Dan kalau misalkan kita swipe dari bawah nih ke atas, akan muncul riwayat notifikasi yang masuk. Tapi sebenarnya ada 2 hal lain nih, yang menurut gue menarik. Yang pertama adalah tombol navigasi, dan yang kedua adalah ketersediaan dari watch face-nya. Pertama-tama kita akan bahas dari tombol navigasinya terlebih dahulu. Di mana nih, di sisi kanan dari jam ini, kita akan menemukan 2 tombol fisik. Di mana tombol yang atas merupakan tombol untuk masuk ke tampilan main menu, dan yang bawah merupakan tombol shortcut untuk masuk ke menu tertentu. Dan bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, tombol atas yang ini nih, ternyata sudah menyatu dengan sistem yang Huawei sebut, Rotatable Crown Navigation, yang memungkinkan kita untuk melakukan navigasi menu hanya dengan memutar tombol tersebut. Memang menurut gue tombol ini tuh cukup ngebantu banget sih, terutama buat lo semua yang lagi pake sarung tangan, atau lagi berenang. Iya, brother. Smartwatch ini bisa dipake buat berenang sampai tekanan 5 ATM atau kedalaman 50 meter. Terus yang kedua, yaitu dari sisi ketersediaan watch face-nya. Yang ternyata disediakan banyak banget nih sama pihak Huawei. Dan semuanya bisa kita akses secara gratis melalui aplikasi Huawei Health. Seperti yang sudah gue mention sebelumnya, kalau Huawei Watch GT3 ini, sudah membawa beragam fitur dan tergolong lengkap. Mulai dari heart rate monitor untuk mengukur detak jantung secara real-time, SPO2 untuk mengatur kadar oksigen dalam darah, bisa mengukur kadar stress, hingga fitur sleep monitor juga ada beradar. Menariknya di jam ini, semua fitur tersebut tuh bisa dijalankan secara otomatis untuk mengukur data kesehatan kita sepanjang hari alias 24 jam. Dimana di kebanyakan smartwatch lainnya, biasanya fitur tersebut cuma akan mengukur data kesehatan kita pada saat diaktifin aja. Fitur-fitur kesehatan kayak gitu memang menurut gue penting banget, terutama di masa pandemik kayak sekarang. Terutama yang menurut gue paling penting adalah SPO2 ini nih, karena kadar oksigen dalam darah kita bisa dijadikan salah satu indikator yang bisa diandalkan untuk mendeteksi gejala penyakit saluran pernafasan. Dimana seperti yang kita tahu juga, kalau penyakit pernafasan merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Dan uniknya, di Huawei Watch GT3 ini untuk pemantauan kadar oksigen dalam darah itu tuh bisa dilakukan secara all day gitu loh, jadi berkelanjutan. Gak cuma yang on-demand, kita klik sana-sini baru kelihatan hasilnya. Selain fitur kesehatan, Huawei Watch GT3 ini juga menyediakan beragam fitur olahraga hingga 100 mode workout yang terbagi menjadi 18 professional mode workout. Kemudian hal yang paling menarik nih ya menurut gue dari fitur olahraga yang ditawarkan oleh Huawei Watch GT3 ini adalah fitur AI Running Coach yang bisa kita akses lewat tab exercise. Dimana fitur ini mampu mengajarkan kita bagaimana cara olahraga berlari dengan benar mulai dari level basic, fat burning, kardio, hingga level endurance. Fitur lain yang mungkin juga lumayan berguna di Huawei Watch GT3 ini adalah karena jam ini sudah bisa menyimpan kontak memori internal. Jadi kita tuh bisa langsung menelpon kontak tersebut tanpa harus mengakses ponsel terlebih dahulu. Terus ada juga fitur music player yang bisa langsung memutar musik secara langsung menggunakan speaker built-in di jam ini. Terus fitur esensial lain kayak misalkan smartwatch, timer, alarm, dan flashlight juga masih ada. Terus di jam ini juga ada fitur petal maps untuk navigasi. Jadi buat lo semua nih ya yang hobi aktivitas outdoor ataupun di luar jelas fitur ini ngebantu banget. Sementara untuk daya tahan baterainya sendiri Huawei mengklaim bisa tahan hingga 14 hari alias 2 minggu pemakaian. Sementara secara aktual, gue sih bisa bilang klaim tersebut benar adanya berada. Tapi dengan catatan ya, lo semua gak terlalu intense menggunakan fitur ataupun mode olahraganya. Dan untuk fitur always on display-nya itu dinonaktifkan. Kalau misalkan lo intense, pake mode olahraga, kemudian fitur always on display-nya aktif, penggunaan ataupun pemakaian baterainya itu juga semakin menurun berada. Jadi kurang lebih bisa bertahan sampai 1 minggu. Intinya, ini tuh tergantung intensitas pemakaian kalian. Dan buat kalian yang pengen menggunakan smartwatch ini, untuk kebutuhan olahraga ataupun berenang, jangan sedih, brother. Karena nanti juga akan disediakan strap yang sporty kok. Karena gak mungkin kan lo pake strap yang elegan, looksnya mewah begini, buat renang ataupun buat olahraga gitu. Jadi kurang oke aja. Dan overall sih memang gue suka ya. Akhirnya ada sebuah smartwatch yang bisa mendukung gue untuk hidup jauh lebih sehat. Dan pemantauan kesehatannya juga bisa all day dan makin akurat. Gossip-nya dari pihak Huawei, ini tuh akan dibanderol dengan harga 3 jutaan. Untuk lebih detail, kalian bisa cek di kolom description. Dan terima kasih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu untuk kalian yang masih ragu untuk membeli sebuah smartwatch. Bewok pamit! Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton!